Antibiotik merupakan obat yang bertugas memerangi infeksi bakteri di dalam tubuh. Walaupun sering diresepkan oleh dokter untuk meredakan berbagai jenis peradangan, terkadang orang cenderung menghentikan penggunaannya begitu merasa sembuh. Hal ini menjadi isu yang ramai dibahas di media sosial X. Salah satu warganet mengunggah sebuah kalimat bahwa antibiotik tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan dan harus dikonsumsi hingga obat habis. Menurutnya antibiotik yang tidak dikonsumsi sampai habis dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Guru besar Fakultas Farmasi UGM, Prof. Zulis Ikawati menjelaskan, antibiotik adalah obat yang harus digunakan sesuai dengan resep dokter dan tidak boleh diambil sembarangan. Menurut Ikawati, penting untuk menghabiskan seluruh dosis antibiotik meskipun gejalanya sudah meredah. Karena penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Lantas, apa ya resistensi antibiotik itu? Sahabat Kompas.com Menurut penjelasan dari Prof. Zulis Ikawati, resistensi antibiotik adalah bakteri yang menjadi kebal terhadap antibiotik. Hal ini salah satunya bisa disebabkan ketika antibiotik tidak dikonsumsi sampai habis ketika diresepkan. Resistensi ini membuat bakteri menjadi tidak kerentan terhadap pengobatan. Resistensi antibiotik rupanya memiliki efek samping loh sahabat Kompas.com. Zulis menegaskan, ketika antibiotik tidak digunakan sesuai aturan dikonsumsi, bakteri yang bertahan mungkin hanya yang paling tangguh. Resistensi antibiotik bisa meningkatkan resiko penularan penyakit dan membuatnya lebih serius. Oleh karenanya, ia menyarankan agar pasien tetap mematuhi petunjuk dokter dan menyelesaikan seluruh dosis antibiotik bahkan jika merasa sudah sembuh. Terima kasih telah menonton!